Putri Vihara Gelar Doa Bersama Sambut Perayaan Idul Fitri Putri Pengurus Vihara Tien Sang Tien Sia, kami siang, menggelar sembahyang dan doa bersama Datuk yang bersamaan dengan merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan memanjatkan doa bersama, untuk memohon akan kesehatan, keselamatan, diberikan panjang umur dan rezeki kepada kita semua Demikian dikatakan Putri, Pimpinan Pengurus Vihara Dewi Kuan Ing Hur Cheo, usai melakukan ritual Sembah yang bersama, dengan belasan jemaat umat Buddha, yang dilaksanakan di Vihara Tien Sang Tien Sia, di Jalan Buluh Perindu, Gang Teladan Medan, Kamis 4 April 2024, sore Putri Berharap Agar Masyarakat selalu berdoa, dengan mengucap syukur, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta bahagia Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman dan Ini adalah Halilaya Datuk, sama semua layak, Halilaya Indus Fitri Dalam rangkaian acaranya, sebelum berbuka puasa, Putri Vihara dan umat Buddha menggelar doa bersama bakar barang-barang replika uang sambut Datuk berpuasa Dengan memohon akan kesehatan Keselamatan, atas kebesaran oleh kasihnya, sehingga Putri dan Datuk melakukan ritual puasa yang ditandai mulai dengan melakukan ritual sembahyang bersama-sama dan melakukan ritual bakar-bakar kotak Yang berisikan baju, uang dan barang-barang berharga lainnya Kesemuanya itu terbuat dari kertas, sembari memohon doa agar rakyat semua diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga kita patut Mengucapkan terima kasih kepadanya dari Medan, Sumatera Utara, Tim Jurnal TV memberitakan Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!